10 Hewan Pemangsa Tak Lazim Di Dunia Hai semuanya, selamat datang kembali di Hewan Populer Memangsa atau dimaksa mungkin kalimat yang pas dalam menggambarkan beberapa hewan tertentu. Dalam kondisi terdesak, hewan akan melakukan apa saja untuk tetap bertahan hidup, sekalipun harus bertarung dan membangsa hewan lainnya. Berikut, hewan populer akan menampilkan 10 hewan yang membangsa makanan tak lazim. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu selalu mendapatkan info menarik lainnya dari hewan populer. 10. Simpanse Bonobo Bonobo sebelumnya dikenal sebagai Simpanse Kerdil adalah salah satu dari dua anggota jenus Simpansepan. Hewan lucu dan suka bertingkah konyol ini ternyata juga kanibal, teman-teman. Semua ini dilakukan untuk mempersingkat rasa sakit saudara yang akan dimakan karena mereka akan membangsa dan memakan saudara yang sedang sakit atau sekarat atau dengan alasan untuk mempertahankan hidup saat kelompok mengalami kekurangan makanan. 9. Merkat Hewan yang satu ini termasuk dalam keluarga luar. Seperti hewan lain, merkat ini melakukan kanibal hanya untuk mempertahankan hidup. Dengan kondisi populasi merkat yang semakin banyak, maka kondisi makanan juga akan semakin berkurang. Ya, mau nggak mau, maka salah satu anak dari merkat akan dijadikan tumbal. Nah, di dunia merkat ya, teman-teman, mereka meranggapan bahwa semakin sedikit mulut yang harus diberi makan, maka kemungkinan untuk bertahan hidup akan semakin besar. Hal tersebut pula yang menyebabkan merkat sangat berhati-hati dalam mengandung anak. Semakin banyak anak, maka persediaan makanan pasti akan semakin berkurang. Ya, mungkin mereka harus KB ya. 8. Beruang Kutub Tinggal di perairan laut S. Artik, sang beruang dengan bobot yang besar memang terlihat lucu dan baik. Tapi siapa sangka, sang beruang kutub ini tega memakan sesamanya bahkan anaknya sendiri. Semua ini terjadi karena tuntutan alam. Bisa terjadi di musim panas dan gugur, di mana makanan yang biasa menjadi santapan beruang telah habis atau langka. Jadi, untuk mempertahankan hidup, maka sang ibu atau pejantan beruang memakan anaknya. Bahkan, bisa saling memakan antar beruang jantan dan betina. Akhir-akhir ini, kanibalisme beruang kutub lebih ganas karena efek samping perubahan iklim yang menyebabkan sumber makanan mereka berkurang. 7. Berang-berang Berang-berang merupakan hewan mamalia semi-akwatik, yaitu hewan darat yang dapat tinggal di dalam air. Umumnya, hewan yang termasuk dalam suku Lutrinae ini memakan hewan yang tergolong akwatik dan paling utama adalah ikan serta kerang. Selain itu, mereka juga dapat menjadikan hewan invertebrata, burung, mamalia kecil maupun hewan namfibi untuk dijadikan makanan. Namun ya, siapa sangka, hewan yang dikenal lucu, terkesan jinak, dan pembuat bendungan ini bisa sangat kuat untuk menyerang seekor karnivora sekaligus memakannya. Kasus yang mengejutkan muncul memperlihatkan berang-berang yang melahap seekor buaya. Sebelumnya, banyak yang menyangka bahwa aligator seperti buaya hanya dapat dimangsa oleh aligator lain. Namun, sampai sekarang belum diketahui di mana dan kapan kejadian tersebut terekam. 6. Pelikan Pelikan merupakan burung air yang bertubuh besar. Pelikan terdapat pada hampir setiap penjuru dunia. Beberapa jenis pelikan merupakan burung laut dan sebagian lainnya merupakan burung yang biasa di air laut dan di air tawar. Keistimalan dari burung ini adalah bagian paru bawahnya yang berkantung dan didesain guna menangkap serta menciduk mangsanya. Nah, makanan pelikannya ini, teman-teman, adalah ikan. Namun, dalam keadaan tertentu, mereka juga memakan hewan-hewan yang ada di sekitarnya seperti amfibi, krustasea, dan dalam beberapa kasus, burung kecil hingga seekor bebek pun bisa dimakannya. Bahkan nih, seekor pelikan pernah tertangkap kamera saat memangsa seekor ular. Mereka menangkapnya dan memangsanya dengan memperbesar kantung paru mereka. Lalu, mereka harus mengeringkan kantung tersebut sebelum menelannya. 5. Ular Piton Ular merupakan predator yang cukup ganas. Apalagi ular piton, lilitannya itu sangat kuat hingga bisa menghentikan peredaran darah. Ular piton tidak mengunyah makanannya ya. Biasanya mangsanya akan ditelan setelah diremukan. Namun, kejadian unik terjadi ketika seekor piton dengan panjang 10 kaki tengah memangsa predator lainnya. Terlihat, piton tersebut tengah memaksa buaya. Hal itu tampak mengejutkan karena piton yang sekilas terlihat memiliki mulut dan tubuh langsi, ternyata dapat memaksa seekor buaya yang notabene-nya memiliki tubuh lebih besar serta tergolong hewan yang agresif. Selain itu, teman-teman, seekor piton sepanjang 16 kaki juga pernah memaksa seekor singa di kawasan Afrika Selatan. 4. Katak Secara alami, katak akan membangsa hewan-hewan kecil yang ada di sekitarnya seperti serangga. Namun, sebuah kamera telah merekam seekor katak yang membangsa seekor ular. Fenomena alam luar biasa langkah yang dapat ditangkap oleh kamera. Pasalnya, yang umum terjadi itu adalah ular memakan katak dan bukan sebaliknya. Tapi di sini, seekor katak gunung yang sedang memakan ular berbisa jerdon berhasil diabadikan oleh seorang wisatawan yang berkunjung ke King Cheng Mountain Park di Sichuan, Cina Tengah. Dalam waktu 5 menit saja, katak itu dapat memakan habis ular tersebut. Sulit dipercaya seekor ular predator dapat dikalahkan oleh bangsanya. 3. Belalang Sembah Belalang ini cenderung berukuran lebih besar dari kebanyakan serangga lainnya. Hewan berkaki enam ini berukuran panjang 2,5-15 cm. Serangga ini dianggap unik karena penampilannya. Berdiri tegak dengan kedua kaki depan menjulur ke depan. Makanan belalang sembah umumnya adalah artropoda lainnya. Namun, belalang sembah nggak ragu juga ya untuk membangsa hewan yang memiliki ukuran lebih besar seperti kadal, katak, ular, dan pengerat seperti tikus. Namun, jangan tertipu dengan penampilannya ya. Belalang sembah memiliki perilaku berburu yang mengerikan. Bahkan, seekor belalang sembah dapat memakan seekor burung. Layaknya zombie, belalang sembah memakan otak burung itu hidup-hidup. 2. Ikan Lele Ikan Lele adalah sejenis ikan yang hidup di air tawar. Lele mudah dikenali karena tubuhnya yang licin, agak pipimu manjang, serta memiliki kubis yang panjang. Umumnya, ikan lele akan memakan binatang kecil dan larva seperti pelangton dan mikroorganisme. Namun, terdapat ikan lele di Perancis yang saat ini dikenal sudah lupa bahwa mereka hewan air. Mereka akan membangsa burung yang lewat, bahkan akan loncat keluar dari air ke darah hanya untuk memakan burung merpati. Mereka ini bisa loncat kembali ke air jika sudah menangkap buruk tersebut. Wah, ngeri juga ya ikan lele ini. Satu, Kelinci Gak dapat dipungkir ya bahwa kelinci merupakan hewan kecil berbulu dan bertelinga panjang yang lucu. Hal inilah yang menjadikan hewan ini menjadi salah satu primadona sebagai hewan peliharaan. Hewan mamaliang termasuk dari keluarga Leporidae mempunyai makanan utama berupa rumput-rumputan. Tapi, kamu pasti gak nyangka kan kalau dibalik kelimutan seekor kelinci, kelinci ini merupakan hewan yang bersifat kanibal. Kelinci betina biasa memakan anaknya yang baru lahir lho. Hal tersebut terjadi karena biasanya sang induk merasa stres setelah melahirkan. Sedangkan, dalam kasus kelinci jantan, biasanya mereka memakan bayi yang baru lahir karena merasa terancam akan kehadiran si bayi. Nah, itulah 10 hewan yang memangsa hewan lainnya yang gak lazim. Mulai dari yang memangsa pembangsa sampai yang bersifat kanibal. Cukup menyeram kan ya? Well, teman-teman, sampai disini dulu 10 hewan pembangsa gak lazim di dunia versi hewan populer dan terima kasih untuk selalu setia menonton hewan populer dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!